Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Kali ini Aku mau Membahas mengenai Bibir kering Jadi bagaimana penyebabnya Dan pastinya Aku bakal ngasih tau Gimana sih cara atau solusi Menghadapi bibir kering Kayak gitu Nah, jadi Bibir kering itu udah banyak banget Yang mengalami Apalagi usia-usia Di atas 15 tahun Baik itu perempuan Maupun laki-laki Cuman mungkin Kayaknya perempuan tuh Lebih aware Karena kita tuh Lebih kayak concern Sama masalah Kecantikan Jadi kan bibir Kalo bibir kering itu Kita itu jadi Bermasalah Saat menggunakan Lipstick matte Entah itu lip cream Atau lipstick Yang bikin matte Kalo misalnya pecah-pecah Kan pasti kayak keliatan gitu kan Jadi kayak gak bagus Cracky Jelek Dan Pokoknya gak banget Nah, ternyata Ada hal-hal Yang bisa Menghindari kalian Dari bibir kering Jadi Untuk bibir kering itu Tidak Tidak hanya Kalian tuh Bisa melakukan terapi Atau kayak Pake lip balm Dan semacamnya Tapi juga ada Kelakuan-kelakuan Yang bisa Menyebabkan Bibir kering Nah, salah satunya itu Salah satunya Gak jisih Salah banyaknya itu Bisa juga Karena kalian Itu sering Menjilat bibir Jadi kayak Ah, kayak gitu Jadi ternyata Air liur kita itu Mudah menguap Dan Sehingga menyebabkan Bibir kita itu Lebih cepat kering Kayak gitu Jadi mendingan Gak usah dijilat aja sekalian Terus Yang kedua itu adalah Menggigit bibir Kayak Nah, ternyata Jika kita tuh Menggigit bibir itu Akan Berdampak Trauma Pada lapisan Pelindung bibir Sehingga Menyebabkan Kulit kita itu Jadi kayak Dia tuh kayak Fungsinya tuh terganggu Makanya bibir kita tuh Jadi cepat kering Dan pecah-pecah Yang ketiga itu Karena Kita itu Kurang asupan air Jadi kayak Kalau misalkan Kalian ngerasa Bibir kalian kering Terutama bagian pinggir Berarti kalian itu Kurang minum air Terus Karena Kurang asupan Nutrisi Nutrisi yang Berhubungan dengan Bibir itu adalah Asam lemak Vitamin B Dan zat besi Kayak gitu Jadi perhatikan lagi Nutrisi makan Nah Selanjutnya itu Adalah Hindari Nafas Lewat Mulut Kayak Kebanyakan sih Kalau misalkan Kayak gitu Pastinya Kalau kita Habis olahraga Jadi Jangan Bernafas Lewat mulut Karena Bernafas Lewat mulut Bisa menyebabkan Bibir kering Dan juga Bibir pecah-pecah Dan terlahir itu Adalah Hindari Alergen Alergen itu Yang menyebabkan Kita bisa alergi Sehingga menyebabkan Bibir kering Dan pecah-pecah Itu adalah Pewarna Dan pewangi Pada kosmetik Tentunya kosmetik Yang berhubungan Dengan bibir Adalah Lipstick Jadi Kalian jangan terpengaruh Dengan lipstick Yang berwarna Warni Yang lucu-lucu Atau lipstick Yang Berwangi-wangi Seperti Kayak ada kan Kayak lipstick Yang wangi Ih wanginya enak Wanginya enak Kayak gitu Jadi kayak Jangan terlalu Tergoda akan hal itu Bisa jadi Hal tersebut Menyebabkan Bibir kalian Mengalami kerusakan Jadi Kalau misalkan Kalian memang suka Wanginya Mungkin kalian bisa lihat Dia itu mengandung Bahan-bahan Apa aja Kayak gitu Jadi lebih concern lagi Sama kosmetik So Itu tadi Adalah Hal-hal Yang bisa Kalian lakukan Untuk Menjaga Atau Mengurangi Atau Menghilangkan Bibir kering Dan bibir Pecah-pecah Nah sekarang Aku bakal Kayak DIY Bikin Scrub Bibir Dan yang pastinya Bahan-bahan itu Bahan-bahan dapur Jadi Kalian mudah Untuk mendapatkannya Kayak gitu So Kalau misalkan Kalian penasaran Gimana cara Bikin scrub Bibir Dan Pengaplik Hasiannya Stay tune terus Video aku Dan jangan lupa Like Share Subscribe Nah jadi Untuk membuat DIY Scrub Bibir Kita itu Cuman Membutuhkan Tiga Bahan Yang pertama Itu adalah Dua Sendok Teh Gula Nih Udah aku Taruh kesini Dua sendok Teh Gulanya Dua sendok Teh Gula Terus Madu Kalian boleh Bebas Pake madu Apa aja Madu rasa Sekalipun Ini gak Masalah Soalnya Ini cuman Buat Scrub Bibir Madunya Udah aku Tempatin Kayak gini Nanti kita Cuman butuh Sedikit aja Yaitu Setengah Sendok Teh Kemudian Beberapa Tetesan Dari Minyak Zaitun Ini aku Pake Minyak Zaitun Dari Mustika Ratu Tapi Minyak Zaitun Juga Boleh Apa Aja Terserah Kalian Karena Kita Cuman Butuh Beberapa Tetes Sekitar Dua Sampai Tiga Tetes Nah Sekarang Disini Aku udah Masukin Dua Sendok Teh Gula Pasir Gula Pasir Apa Aja Terserah Kalian Nah Selanjutnya Kita Tambahin Beberapa Tetes Dari Minyak Zaitun Kayak Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Lima Tetes Cukup Gak 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 Kelihatan Sih Sebenernya Kayak Ini Ada Sih Dikit Terus Diaduk Nah Setelah Diaduk Kita Tambahin Setengah Sendok Teh Madu Kayak Setengah Sendok Teh Aja Segini Kali Ya Kurang Segini Setengah Sendok Teh Madu Kedalam Gula Tadi Terus Diaduk Lagi Dia Jadi Kayak Ngentel Gitu Jadi Kayak Gula Permen Gula Kalian Pernah Gak Sih Bikin Permen Gula Aduk Sampai Rata Wanginya Jadi Campur Campur Kayak Wangi Madu Sama Wangi Minyak Zaitun Nah Setelah Tercampur Rata Kayak Gini Kita Diamkan Selama 5 Menit Sampai Gulanya Itu Menjadi Halus Nah Setelah 5 Menit Langsung Kita Aplikasiin Ke Bibir Aja Jadi Sebenernya Apa sih Gunanya Scrub Ini Jadi Scrub Ini Bisa Mengangkat Sel-sel kulit Mati Yang ada Di Bibir Sehingga Lebih Memudahkan Sel-sel kulit Baru Bibir Kita Itu Tumbuh Berkembang Jadi Makanya Banyak orang Bisa Melansir Kalau Misalkan Warna Bibir Kita Dengan Scrub Itu Bisa Kembali Atau Lebih Cerah Gitu Karena Sel-sel kulit Matinya Terangkat Nah Sekarang Ambil Aja Aku Bingung Ambil Dari Mana Sejujurnya Aku belum Pake Scrub Bibir Jadi Ini Pertama Kalinya Bersama Kalian Diambil Sekarang Dikasih Kelihir Manis Basak Gahok Nah Setelah Selesai Kalian Gosok Gosok Keseluruh Permukaan Bibir Setelah Ini Cuci Dengan Air Hangat Oke Cuci Dulu Nah Itu Dia Tadi Video Dari Aku Buat Gimana Cara Dan Penyebab Untuk Mengatasi Kulit Bibir Yang Pecah-pecah Dan Kering Jadi Tadi Setelah Aku Apply Ke Bibir Aku Setelah Aku Cuci Pake Aranget Ini Bibir Aku Terasa Ringan Bener Terus Kayak Keangkat Kulitnya Dan Kayaknya Harus Aku bakal Apa Kayak Ngelakuin Ini Rutin Mungkin Maksimal Minimal Minimal Seminggu Sekali Atau Tiga Hari Sekalipun Kayaknya Gak Masalah Karena Bahan-Bahan Itu Alami Dan Gampang Tersedia Tapi Aku Pengen Ngasetau Ke Kalian Mendingan Kalian Pake Minyak Zaitun Itu Jangan Minyak Zaitun Untuk Muka Atau Wajah Atau Badan Jadi Minyak Zaitun Yang Memang Bisa Untuk Dimakan Kan Ada Kayak Di Obat Herbal Minyak Zaitun Yang Untuk Dikonsumsi Soalnya Kenapa Soalnya Kita Gosok Di Bibir Terus Kaya Ketelen Sedikit Terus Kaya Agak Mengganggu Wanginya Aku Gak Suka Yang 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 Berlebihan Jadi Buat Kalian Yang Memang Ada Di Rumahnya Minyak Zaitun Yang Untuk Diminum Mendingan Kalian Pake Itu Aja Tapi Selebihnya Itu Enak Banget Karena Itu Alami Dan Kalian Patut Untuk Coba Kayak Gitu So Itu Aja Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Dan Semoga Bermanfaat Kalau Ada Kritik Atau Saran Kalian Boleh Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Like Share And Subscribe See you In the next Video Assalamualaikum